Kalo ketemu kita jangan dilawan, kabur aja Ntar mati Yo what up guys semuanya Balik lagi bersama gue Aldi Di channel gue, di channel Aldi Kurnia So what's up guys Hari ini kita bakal bikin konten Guide tentang hero dark slayer lagi Yaitu adalah Roxy gitu ya Karena udah lumayan lama gak dipake nih Roxy Jadi kali ini gue bakal coba pengen pake Roxy lagi Tapi gue bakal pake talent yang berbeda dari yang biasanya Biasanya pada pakenya pake sprint Cuman di kali ini gue bakal pake flicker Dan gue bakal pake ultimate flickernya ini Untuk nangkapin musuh dengan kaget gitu ya Ya kalo sprint sebenernya bisa Dan juga masih worth it aja Cuman gue pengen coba sesuatu yang berbeda Dan menurut gue Roxy sendiri ini sekarang ya Bisa nge-counter banyak hero Salah satunya Florentino Itu bisa di-counter sama Roxy temen-temen ya Nanti bakal ada yang komen nih Bang gue pake Florentino bisa banget ya Roxy Heey Kalo jago sama jago ya Pake Florent buat lawan Roxy Agak bakal susah Karena resist Ah bukan resist nih Darahnya Roxy itu Ganggu banget Api-apinya juga itu ganggu banget Intinya sih balik ke mekania Roxy Florent ya Cuman kalo persentase Mungkin kalo dari gue sendiri 60% banding 40% aja sih Oke So di kali ini kita bakal jelasin tentang hero Roxy Mungkin ada beberapa orang yang belum tau juga ini hero kayak apa Gue bakal jelasin cara mainnya Roxy Dan juga dia itu termasuk tipe hero yang seperti apa temen-temen Oke Pertama gue bakal Sabar dulu ya Gue pengen ngejelasin Gue dibikin kesel gue sama si Udah kena 2 stack gue Oke jadi pertama gue bakal jelasin temen-temen Roxy ini adalah hero yang sustainable Dan dia hero yang tebel banget Cuman ini lawannya Malok Agak sulit Karena Malok ini counter semua hero tank Gue salah pick hero Harusnya gue gak pick Malok Eh gak pick Roxy Cuman gak apa-apa Karena gue disini pengen ngejelasin cara main Roxy nya Dengan talent flickernya Jadi menurut gue it's oke lah ya Oke Jadi Roxy ini adalah hero yang sustainable Dia kuat banget buat lawan hero-hero di Dark Slayer Land Banyak dari hero Dark Slayer Land yang kalah sama Roxy Salah satunya Florentino Mungkin Yena juga kalah Tapi gak lawan Malok sih Sumpah lah Malok doang gue susah bener dah Kenapa sih orang last picknya ngeselin banget Oke dia pake flicker juga Iya apa sih Maloknya flicker dong lucu banget loh Ngeselin banget Maloknya flicker Roxy nya flicker Apa sih dunia ini lagi aneh banget ya Kenapa ya Oke jungle Bantu geng bawah kita bunuh Maloknya Karena Malok udah pake flicker Enak aja lo motornya Nih nih udah flicker nih TB ini Iya deh kejauhan Oke gak bisa Udah kita clear aja Rotasinya aja Gue kesel banget lawan Malok ya Nanti next time Aduh Apa gue record tulang aja Kayaknya lepas lawan hero yang bagus ya Udah kita main dulu aja dah Keselin banget co Di counter gue sama Malok Kocak Oke Kita dapet sentinel dan kita bakal rotasi nih Belom level 4 Jadi gue belum bisa jelasin secara mendetail tentang hero Roxy Cuman yang pasti yang dari awal ini bakal gue jelasin bahwa Roxy adalah hero yang sustainable Dari tadi gue bilang ya Oke kita gangguin disini Kita flickerin Kita bikin musuhnya di belakang api kita Dan api kita membara Aduh kagak mati co Dikit lagi co Oke Bang kalo sprint tadi mati Iya mati sih Cuman Ya kita ngambil flicker gitu Gak ada ulti aja sih Kalo ada ulti bakal kebakar Kepalanya itu copot Gue tarik lehernya asli Cuman yang mau gimans Ya kayak source gitu Oke Jadi untuk Roxy ini Dia tipe hero nya adalah sustainable Sekali lagi gue tekanin Jadi ini hero tuh lebih ke bertahan Dan juga defense nya untuk jaga tower itu kuat banget Tapi kalo untuk lawan Malok Gak bakal bisa Pokoknya counternya Roxy tuh hero-hero Malok Kayak hero Malok gini gitu Malok itu counter semua tank ya Tapi misalkan Roxy ini bisa dipake untuk counter banyak hero gitu Florentino, Yenaki Itu bisa kalah sama Roxy Dan main Roxy juga bisa split push kayak gini ya Split push itu kayak lu jalan-jalan Atau gak lu potong trip gini terus habis itu jalan-jalan ke lane lain gitu Jadi kalian bisa menang rotasi duluan dibanding musuh ya Gak usah takut Gak usah takut Kita coba lawan Kita tarik dulu lah dia biar dia kesel ya Oke kita bocorin Maloknya Maloknya bisa gue cicil cuh ternyata cuh Oke yang penting pede aja dan juga harus semangat Aldi kamu pasti bisa Walaupun kamu pake Roxy Nanti kalo flickernya udah ada kita bakal rotasi lagi temen-temen Kalo flickernya udah ada kita bakal rotasi lagi ya Sekarang belum bisa rotasi lah Gak ada gunanya gue rotasi Oke temen kita bakal dateng ya Bakal coba ngambil ini Ayo lu Malok lu Mau ngambil kan lu gue buat temen lu ha Emang enak lu ha Nih, nih, kenain nih Tapi boong Ayo gas kencu Gue gak ada flicker Kalo ada flicker sih gue bakal geng sini Sabar, sabar, sabar Dia bakal masuk ini harusnya nih Dia bakal masuk ya Dia bakal masuk ini Berani banget dia orangnya Serut Bisa-bisanya ke creep gak tuh Ultinya bisa ke creep sih Kampret Salah co Aduh, mamang Malu banget gue Oke, kita lupakan ya Mungkin itu salah gue Gue gak tau Gue kalo bisa kena creep itu Gue kayak kurang tau Oke Selaw Disini masih ada buff birunya Ada nih Kita invade aja disini Kita buka mapnya Oke, kita gangguin disini Oke, mahluknya bakal Gak ada ulti dia nih Dia gak ada ulti nih Harusnya nih Oke, gak apa-apa Nanti gue udah flicker nih Gue udah flicker nih Gue udah flicker Gue udah flicker Gue tarik nih Nih, 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 nih Gue gangguin Iket gue sini cowok Gue pake Roxy bro Tebel banget nih Ro By the way Roxy Kalo dapet buff biru Kagak abis-abis ya Ini apinya bisa Nyala 24 jam Kala itu Apa namanya itu Petroma Kala Petroma Sama apinya Roxy Makanya nih Roxy Gue bilang sekarang OP baco Apalagi misalkan Musuh gak ada archer Waduh, kagak bakal mati Roxy Aduh, ada malok nih Mau ngelucu dia coy Maloknya mau ngelucu Ngejar gue Aduh, bro Kurang-kurangin deh Gak ada lu bisa lawan gue Kagek lu Gue kasih lu Nih Lu mau nge-steal kan Gue tarik leher lu Sini lu lawan gue Gue pantatin lu nih Nah, gila satunya kekuilen Nanying Gila satunya kekuilen dong Dia dong Kocak banget ya Oke Kita udah menang rotasi Lawan si malok Jadi kita bakal rotasi aja Untuk muter-muter Tapi disini temen kita Mau di-invade Gak usah takut Gak usah gentar Aku datang Menantimu semua temen-temen Ikat gue please Oke ikat gue Mantap Lu yang mati room Jangan kocak dah room Eh, gue yang mati dong kocak Tapi gue dapet kill ya My buff obtained It's okay Untung kita nge-kill Burnhilda bos Oke Kita nunggu Aegis Jadi abis itu kita bakal bikin Apa ya Ini defense Apa yang gue bikin ya Male of pain Karena musuhnya dua Archer Jadi kita bakal tebel banget nanti guys Swap Oke kita disuruh swap guys ya Nanti nih next time Nih gue bakal pake flickernya Dan juga ultimate ya Untuk melihat Kegunaan dari flickernya temen-temen Tapi untuk saat ini Gue bisa bilang Ini roxy Selain dia heronya sustainable Untuk satu lawan satu Dia juga kuat banget Untuk war gitu Tebel banget gitu Karena skill duanya itu Dia ada shieldnya gitu Terus Skill satunya juga itu Bikin musuh tuh Darahnya tuh Ngocor Kalo kena apinya Jadi kalian kalo main roxy Harus ngebelakangin musuh gitu ya Jangan lupa oke Terus Mananya dari roxy ini Dia bakal nambah Kalo misalkan Aduh gue kena stun lagi Gue tarik dulu lehernya Gue yang kill Mantap Apa ya lu Apa ya lu Agak ada rasanya lu Mukul gue lu Demek lu kurang bro Ini jadi mau swap apa Pangan nih Mohon maaf nih Tadi ngajakin swap Gue turun Gue naik ke atas Dia ke mid dong Kan kayak kampret Mid lu ini lu Oke it's okay Terserah teman kita lah Mau kayak gimana Kita ngikut aja Ultimate gue udah tinggal ready Bentar lagi gue bakal ada flicker nih Jadi bakal gue kejar Oke attack Attack Oke Gue gak takut deket sama lu bro Gue gak takut deket sama lu bro Oke Dia ada skill itu ya Wah nah itu dia guys Itulah yang gue bilang guys Flickernya kepake buat ngagetin musuh bro Ini very very interesting ya Roxy gue ya guys ya Kata siapa gitu Roxy pake flicker gak bisa Bisa bro Sprint juga bagus Flicker juga bagus Jadi gak salah Gak ada yang salah Tergantung kondisinya aja gitu Kalo kalian pake flicker kalian udah harus tuju Pengen bunuh siapa ya Bang gue pengen pake flicker Pengen bunuh lafil bang Oke berarti incer lafilnya Begitu Pengen bunuh hildanya bang Bisa gitu Pokoknya harus ada tujuannya lah gitu Kalian kalo pake talent itu ya Guys ya gak bisa sembarang pake Oke Karena kita posisinya udah agak menang Jadi gue mungkin bikin defense Udah terlalu bosan Gue bakal bikin Oh defense boleh deh Sampe sini aja Sampe situ aja Abis itu kita bakal bikin Frosty revenge Biar musuhnya kena slow Di api-api kita Apinya bisa bikin musuh slow juga bro Ini soalnya nih Jadi ini agak nyusahin Roxy tuh Oke kita ambil sini birunya Semoga dapet ya guys ya Kita rebutan sama flashnya Bismillahirrahmanirrahim Rejeki anak soleh Oke gak dapet Kurang soleh berarti kita Lanjutin lagi Let's go Perjalanan membantai musuh lagi Menggunakan Roxy Oke Cara mainnya Roxy ini dia Lebih ke arah Abis nge clear tuh kabur sebenernya Karena dia gak bisa Bukan hero split push Kayak Kilgroot ya Kalau Kilgroot itu dia sendirian di lane Dia bisa mukulin tower Kalau Roxy ini gak bisa Dia tuh mukulin tower tuh Damagenya kurang gitu Jadi emang ini hero nya untuk war gitu Oke Oke gak bisa masuk asal-asalan Temen kita mundur semua Nah oke udah jadi nih Baru kita bikin Frosty revenge Biar musuhnya kena Ini gak ada yang cita-citanya Ingin Dark Slayer gitu Gak ada gitu Gak ada ya Oke kalau gak ada Kalau gak ada Gue ke bawah aja deh Udah deh Temen gue pada asik di atas Yaudah deh Aw deh Gue udah kagak peduli deh Gini Oh ya dan juga Roxy juga ini Hero nya lumayan sering dipake juga Di turnamen Jadi kalian pake di ranked pun Gapapa ya Counternya Roxy apa bang Counter Roxy Counter Roxy itu Hero Archer Atau hero-hero Poking Jadi kalau lawan hero-hero Poking Atau hero Archer Ini Roxy bakal berbahaya Hero Poking di DS Ada Ryoma Ya Ryoma termasuk hero Poking Cuman Kalau Roxy nya bikin full defense Ryoma nya kagak ada damage nya Jadi santai aja gitu Balik lagi ke player dia sih tapi Cuman lebih fuck up lagi Kalau main Roxy itu Musuhnya tuh Archer Kayak Lindis Elandor gitu Bakal susah banget Lu bakal dicicirin gitu BT Magi juga bisa counter dia Nih liat nih gue nih Oke Kita udah kena dia ya Ingat Ini Brunhilda gak punya Skill escape Oke kita dapet kill lagi Selawaji Gue bakal sustainable Dan juga kuat banget Aduh ada Arum Kalau Arum sih beda cerita sih Ulang sih Kalau kata ilham Balik Ah gue gak mau Arum Kalau gak Arum mah Gue mau aja Nah mantap Temen gue aja yang dikejar Oke Oke skill 2 gue masih ada lagi Dikit lagi nih Kita pake Kita lari kenceng Aduh tarik 1 Aduh ketahan mulu gue Gue pengen tarik 1 guys Aduh Sumpah ya BT banget lawan itu Cok Lawan Azenka ya Cok Bener dah Didorong mulu Diterbangin Gue kena Xerajos Kampret Aduh Ngeselin banget itu hero Oke kita terrecall dulu ya Ini recall pertama kita Pake Roxy Roxy gak perlu recall Karena darahnya Unlimited Coy Oke Back to the game Lu mati tadi ya Iriomainya Oh gak mati Dia kuat Cok GG Oke Love is the music Is love Oke ini dia skin couple Sama Elsu Ada yang diket ya Kasian company nya Udah gak gak ngekill Diket lagi Keliatan cupu Gitu nanti Kasian dia di gamenya Kita tarik aja Ini bapaknya Gapapa Wah Lu pake Arum juga Gue tarik Emang enak lu Kualat lu Biasa ngiket orang lu Sekarang ditarik Lu emang enak Kena 40 revenge Kena 40 revenge Dia bakal slow Oke dia ada gituhannya Cok Oke kita ngekill 5 Lumayan banyak Pake Roxy ngekill 5 Ini GGG Gaming Watil Cok Boleh-boleh itu bocil Oke 3 2 Aduh kagetan pipi gue Silver tank Dapet gue Dapet akreditasi gue Terakreditasi gue Sama OV Silver tank gue Peringkat kedua Kita co Berguna berarti Tandanya Roxy kita Ngedabaninnya gitu Ngetebeinnya tuh 28% kita lebih banyak Daripada support Karena supportnya Kerizik gitu Kerizik gak harus Ngetangin soalnya Oke guys Untuk buildnya Kalian bisa samain aja Build kayak gue tadi Kalian bisa bikin Aegis Terus bisa bikin Mail of Pain Terus bisa bikin Magic Defense Dan selanjutnya Frosty revenge Dan item terakhirnya Kalian bisa situasional Mau bikin Rock shield Mau bikin amulet Mau bikin BOE Terserah kalian Untuk arkananya Gue saranin buat temen-temen Bisa pake full tank aja Full tank tuh apa sih bang Full tank itu Kalian bisa pake Yang di merahnya Indomitable 10 Terus di tengahnya Pake protect 5 Amma guirela 5 Dan yang terakhirnya itu Gue lupa namanya Apa ya Pokoknya yang ijo Yang HP tuh Pokoknya kalian pake itu aja Gue lupa namanya co Jadi kalo kalian tau Comment aja gak apa-apa Kalo dulu namanya itu Kalo dulu tuh namanya ProOS Gatau sekarang masih ProOS Apa enggak gitu Oke ya temen-temen ya Untuk runnya ini Gue juga masih mencari ya Kalo runenya si Roxy ini Karena gue belum dapet Yang terlalu bagus Gue cuma bisa ngasih tau Gameplaynya aja Karena gameplay yang pake flicker gitu Jadi orang gak underestimate lagi Kalo pake Roxy Dekat lain Kok Roxy flicker Padahal bisa aja Asalkan tau cara pakenya aja gitu Flicker tarik lehernya Untuk runenya gue pake yang ini Kalo mau disamain monggo Gak disamain juga gak apa-apa Intinya main Roxy sekarang itu Agak ngetanky Dan juga Bisa untuk ngeganggu Barisan belakang musuh gitu temen-temen Oke so thank you Untuk menonton video kali ini Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa tonton tombol like Comment dan juga subscribe See you the next video Gue dikuran Saya ingat Bye bye Sub indo by broth3rmax